Sederlun masyarakat Simelu dari berbagai kalangan mengaku tertipu oleh seorang pemilik toko emas di kota Sinabang. Kerugian yang dialami pun tak tanggung-tanggung sebanyak 700 juta rupiah lebih. Karena terus dijanjikan akan dibayar oleh pemilik toko emas Maju Jaya, para korban juga sudah cukup sabar. Puncaknya pada Jumat 29 Maret 2019, puluhan korban penipuan mendatangi toko emas tersebut, namun kondisi toko tertutup dan pemiliknya diketahui sudah tidak berada di Simelu. Akibatnya para korban mengalami kerugian dari 2 hingga 50 juta rupiah per orang. Mereka berharap penipu tersebut segera ditangkap dan uang dikembalikan.